Jawa Timur Dalam sejarahnya, agresi militer Belandai yang dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 1947 menyerang beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk Lumajang. Sehingga, untuk menghambat mobilitas pasukan tentara Belanda, Zeni Pionir 22 Jatiroto, Batalion Tempur TNI AD, meledakan jembatan geladak Perak. Oleh karena itu, jembatan geladak Perak kembali dibangun dan difungsikan pada tahun 1952 setelah kondisi wilayah Indonesia mulai membaik. Adapun jembatan baru itu dibangun di sisi selatan jembatan lama dengan pondasi beton bertulang pada tahun 1998 mengingat kondisi jembatan lama yang sudah tua. Sebelum akhirnya putus karena bencana alam, jembatan geladak Perak baru bisa dilalui sampai ratusan kendaraan setiap harinya. Terima kasih. Saya, Tanganan Kapol dan Lumajang, menyampaikan laporan bahwa pagi hari ini, jembatan geladak Perak telah terjadi suapat ataupun dari bau belerang akibat dari lahar dingin yang ada dari atas. Sisi bawah kami, nasi ini sudah mulai naik dan mulai naik itu bisa menyebabkan belerang akan ke atas, sehingga pandangan mata kita akan selalu ketutup. Setelah itu, bagi pengendarai, peramotor, mobil, jalur, maspada, dan waktu untuk dinyalakan. Sekali lagi, untuk di kawasan buangan dari gadak merah dan sekitarnya, selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati bila melakukan retipidak pekerja. Sekali lagi, untuk keselamatan pertama, tetap kita harus santai tetapi mempunyai pikiran yang jelas. Sekali lagi, kami laporkan untuk melakukan retipidak kita bersama, selamat agar lalu pajang, kita selalu memberikan pekotongan. Sia! 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!